Intro Ya selamat pagi untuk semua anda pemirsa Sapa Indonesia pagi Kali ini saya sudah bersama mbak, ini saya kenalin dulu ya Ini mbak Ponira, mbak Ponira Terima kasih sudah menemani saya Bayu untuk kita memasak lagi Kali ini sekali lagi, ini saya pakai dulu Dari Resto Kepala Manjung Bufat dari tahun 1969 Tapi kita tidak mau masak, mangut Kepala Manjung yang terkenal dari Resto Bufat dulu Karena ada menu lain yang juga disukain sama pelanggannya di Semarang, Jawa Tengah Walaupun sekarang sudah buka di Jakarta Saya benar tidak menyebutnya Garang asem itu dari ayam seperti ini ya Ayam kampung, ayam pejantan Nah ini kalau anda yang sudah pernah ngerasain garang asem Dimana aja lah gitu ya Masakan khas dari Jawa ini Cobain sekali-sekali dari Resto Kepala Manjungnya Bufat Ini yang masak Nah saya langsung ingin tahu bumbu-bumbunya Dan ngerasain langsung nanti di kesempatan kali ini Nah Mbak Monira, apa saja sebenarnya bumbu-bumbu garang asem yang seger-seger itu Kalau mau dimakan kapan aja, terutama saya sih senangnya tuh kalau dia makan siang gitu Mantap benar itu sih garang asem Itu apa aja sih bumbunya? Ya untuk bumbu itu ada dua versi Ada yang dihaluskan, ada yang buat di dalam daun Untuk dikukus itu ada versinya tersendiri Nah untuk kita haluskan itu kita harus memakai kemiri Oke Tapi untuk kemiri itu kita makannya nggak terlalu banyak Supaya biar ada teras sedikit Sama bawang putih Dan bawang Sama cabai ini sedikit Oke cabai Itu kita haluskan Kalau sudah halus kita selesai Oh ini itu dia ya Kemiri, bawang putih, sama cabai Nah inilah yang sudah dihaluskan Oke Sekarang kita mau mulai untuk memasaknya gitu Jadi kita mulainya dari mana? Dengan bumbu-bumbu yang ada ini Kalau kita sudah ada bumbu halusnya Ini kan, contoh ini bumbu halus Nah kita menutupkan air panas dulu Iya Sebentar, sebelum itu ini bumbu-bumbunya? Ada longkuas sedikit Nah ini ya Ini longkuas Ada salam Daun salam Tapi kita harus pakai juga jeruknya ini Daun jeruknya kita masukin Oke Nanti kalau kita ngukus Oh bumbu kasih lagi Oh gitu Jadi makin terasa lagi Limbing buluhnya Wow ini Limbing buluh sama tomat ini nih Saya paling kenal Kalau ada di garang asam Itu dia tuh yang bikin Ya ini nanti jeruk nipisnya kita peras Kita masukin di kuah Oh begitu Nah sekarang Bagaimana kemudian meracik bumbu ini Dan kemudian memasaknya Mbak Ponira? Nah untuk diracikan kita untuk pertama kali Kita harus mengharuskan dulu bumbu-bumbu tadi kan Bawang putih untuk kemiri Sama untuk capinya sedikit Ya ini sudah halus Nah ini setelah kita Memasak air panas Kita masukin Oke Jadi sekalian masukin Iya iya dong Biar benar-benar kita Nah ini kita masukin Gini kan Oke Apa yang dibutuhkan buat mengaduknya? Sepatula ini? Ini aja Mbak Ponira Oh ini aja cukup Oke Setelah masukkan Ya diaduk Kita aduk Banyaknya air kira-kira? Ya kalau kita tergantung ikannya Oh ya Ikan itu kan kalau kita bikinnya banyak Kuahnya harus banyak juga Oke Kalau karang asem itu cenderungnya sama kuah Kalau kuahnya sedikit Makan gak terlalu segar Nah kalau ukuran kuah seperti ini Nanti kita kasih lihat lebih jelas lagi Ini untuk satu ayam seperti ini cukup? Oh kalau untuk satu ayam cukup Enggak ini untuk setengah kilo ayam Oh ini kira-kira ya Yang sudah dipotong-potong Sudah dipotong kita masukin Wah langsung Saya langsung terbayang ini Ada di meja makan siang Sayang ini sedang Kita kasih bumbu-bumbunya Oke Sayang sedang berpuasa kita Jadi tetapi ini siap-siap Ini makannya juga boleh kapan aja kan Mbak Punirah ya Ya kalau kita makan harus dipanasin dulu Tapi dikukus aja Artinya si garam asem ini bisa buat makan siang Bisa buat makan malam ya Saur pun juga bisa Oke Saur juga bisa kalau di bulan Ramadan Ini yang kita rempahnya itu untuk serai Untuk serai, daun jeruk Untuk camal kuas Terus daun salam kita masukin kan Ya sudah Nah itu Kita harus motong Limbing dulu Limbing dulu Ini sesuai selera atau ada ukurannya? Berapa banyaknya? Ya kalau kita ada ukurannya Pak Tergantung banyaknya ayam Sama kita selera agak asam Maka tidak Kalau cenderungnya ke garam asam itu harus ada asamnya Ada manisnya Nah ini kita masukin Jadi itu kan dipotong besar-besar ya Pemirsa sampai Indonesia Terus apa lagi? Nah untuk kita masukin garam Garam? Garam Nah ini garam Kalau untuk rasa manis hingga asing Itu kan kita cobain nanti kalau setelah mau matang Ya tinggal ditambahkan atau apa begitu ya Garam sudah Untuk micin sedikit saja Terus jendok teh Oke Gula pasir sedikit Ya gula pasir? Ya Gula pasir Saya kalau gula pasir enggak pernah ketukar Iya Manis Manis seperti saya Mohon maaf Sambil kita menunggu matangnya ikan Kita harus meras jeruk nipis Oke Kita taruh di mana nanti perasan jeruk nipis? Masukin mbak Oh Emang Saya bantu Buat jeruk nipis Sambil ini Atau saya bantu disini Ini dibiarkan Kira-kira berapa lama nanti ini mbak Bonira? Kalau ayam biasa untuk ayam kita boiler itu paling setengah jam udah matang Gak sampai 20 menit Kalau kita pakai ayam jawa Setengah jam Kan kita masih dikukus Masih dikukus lagi Iya Oh Masih Masih ada pengukusan lagi ya Nah Ini kan sudah agak matangnya Iya Kalau masukin telur Itu airnya harus menggumpal ke atas Supaya telurnya itu bisa mecak Kalau cuma diginikan Nanti telurnya enggak bisa kemana-mana Jadi setelah kita Pecahin langsung kita aduk Kayak bikin korare Seperti kita bikin telur orak-arik Iya Kalau takut Taruh sini dadu-aduk dulu Baru dikasih Oke Karena mbak Bonira sudah biasa Tidak takut Oh siapa Takut Nah Baru diaduk-aduk Nah Ini kan bisa pecah Hancurlah kau telur Ah Habis kamu Oh iya loh Langsung tuh diaduk Ah ini jeruk nipis tadi ya Kita masukin aja Jadi belimbing Wuluh sudah Ada jeruk nipis sudah Terasa kenapa garang asem itu menyegarkan ya Asem-asemnya itu menyegarkan Nah Sekarang untuk kepentingan kita Di Kali ini Untuk Sambil memasaknya Supaya Waktunya tidak terlalu lama untuk menunggu ini Ini mbak Mbak Bonira sudah menyiapkan Bagaimana sih nanti kalau sudah matang Yang tinggal nanti di Bungkus Bungkus Ini kalau tidak dikukus pun rasanya pasti sudah enak Sudah enak Tapi kan kita tendurannya kalau ini Lepisnya Iya Di daun itu Itulah garang asem disitu ya Ini dia ya Nanti bisa kita lihat lebih jelas lagi Hal semacam ini Nah Baru kita siapkan Sebutlah Bumbu-bumbu yang akan menemani Si garang asem yang tadi sudah dimasak ini Untuk kemudian dikukus di daun pisang Ada tomat Hijau Kemudian disiapkan bawang merah yang sudah diiris juga Lama Oleh mbak Bonira sudah disiapkan Ini saya taruh disini Untuk pembungkusnya kita harus lapisin sama plastik Supaya kuah dari garang asem tidak lari kemana Ya Saya bantu sedikit kesini supaya Ada tempat disini Emang sih kalau garang asem itu prosesnya terlalu ribet tapi rasanya mantel Mantap Biasanya yang prosesnya sedikit ribet itu memang mantel Ini Ini kan Ini kan sudah ada Tadi kan sudah ada macam-macam Masih ditambah lagi bumbu-bumbu Ditaruh bawang Nah ini cabenya memang sengaja tidak diiris lagi Ini gini Ada lagi daun jeruknya Nah Oke Biasanya bungkus Kita kukus 30 menit sudah matang 30 menit Sudah merasuk Nah ini biting Kita pakai tutup gigi Dua juga boleh Nah ini tukis Ya Ya Emang sih porsi garang asem itu Bumbunya banyak Tapi jarak yang Tapi karena Mbak Bonirah sudah terbiasa sih ya Jadi saya melihatnya Wah simple gitu ya Cepat ya Karena memang sudah disiapkan Atau memang sekarang bumbu-bumbunya memang sudah bisa dihaluskan terlebih dahulu Begitu Mbak Bonirah? Kalau kita bikin bumbu garang asem harus fresh Tidak bisa dibiarin di dalam kolpas Kita kalau mau masak baru kita bikin Oke Jadi betul-betul semua fresh ya dibuat? Tidak bisa kita bikin di dalam Oke Rasanya sudah beda kalau sudah bau 30 menit 30 menit dikukus Sudah siap untuk disajikan Nah Nah Itu dia Kita tutup ini Ya Agak Ini kita tekan aja berarti ya Aduh Atau kita tidurkan sedikit ya Nah gitu Nah ini dikukus sudah Nah kita tunggu deh 30 menit Untuk kemudian nanti garang asemnya jadi Itu tadi Bagaimana Saya sudah bisa memperagakannya kan Lewat Mbak Bonirah Bukan saya Jadi itu tadi Garang asem Menu khas Dari Jawa Tengah ya kan Yang kemudian nanti sebentar lagi kita sudah akan bisa nikmati Sambil menunggu matang Sudah dikukus Kita juga nanti akan menyiapkan Teman makannya Takjil Takjil Nanti Bubur cendil Mbak Bonirah juga sudah menyiapkannya Untuk kita Di bagian kedua Sambil kita menunggu matang Si garang asem Nah jangan kemana-mana Saya dan Mbak Bonirah Akan kembali untuk Anda Menyiapkan Sebutlah ini sajian Berbuka puasa Di bulan Ramadhan Sebentar lagi ya Kami segera kembali Sambil menunggu matang